Hai guys, gue Brandon Salim dan hari ini di Youtube GoGirl gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan tanya cowok dari GoGirl. So, ayo kita mulai pertanyaan nomor satu. Kalo gue, gue bakal kasih kejutan karena gue tipe orang kalo misalkan gue punya kekasih atau ga cuma kekasih, misalnya gue punya keluarga, gue akan tipe orang yang akan selalu ngasih-ngasih orang. Gue tuh ga pernah expect anything in return, gue tuh selalu suka kasih kejutan, kasih hadiah ke orang, atau ga. Gue tuh orangnya suka aja memberi gitu, so kalo lu tanya gue gitu, gue kasih kejutan. Tapi gue akan memilih menjadi cowok agresif, karena kalo jadi cowok sama cewek, ya cowoknya harus lebih leading dong. Harus yang lebih mengontrol hubungan itu, harus sedikit lebih agresif sih, tapi jangan agresif banget. Sedikit lebih controlling aja, yang ngatur semuanya, yang bisa lead ceweknya lah, gitu kan. Jadi that's why it's better to be more agresif as a guy. Lebih seneng ga LDR, tapi bagusnya lagi kalo di hubungan itu ada sedikit LDR. Jadi bisa bener-bener mengetes sebuah hubungan, bener-bener bisa ngerasain dimana kalo kita mencintai seseorang, tapi kita jauh. Kita bener-bener ga ada physical contact sama orang itu, ga ketemu. Karena yang namanya lu mau chatting, lu mau video call setiap hari, itu berbeda dengan ketemu. Lu mau video call misalnya sejam, tapi lu ketemu satu menit aja itu udah berbeda banget rasanya. Jadi kalo bisa ya jangan LDR, tapi bisa ngerasain LDR sedikit aja buat ngetes sebuah hubungan itu, kuat atau engga. Like that. Gue paling suka kalo ngeliat cewek, dua sih, ga cuma satu. Yang paling gue suka, aduh ada tiga sih, ga apa ya kalo tiga ya. Yang pertama, gue paling seneng kalo ngeliat cewek sayang banget sama keluarganya. Itu plus nomor satu yang paling penting. Dia harus care, dia ga boleh cewek sama orang tuanya. Misalkan kalo gue lagi pacaran nih, terus tiba-tiba udah mau pulang. Terus dia mikir, ah aku mau beliin makanan buat adik aku. Atau ga aku mau beliin makanan buat mama aku. Atau beli roti buat besok gitu. Buat keluarga aku makan sarapan. Itu nilai plus yang hebat banget. Karena menurut gue kalo dia bisa sayang keluarganya seperti itu. Apalagi nanti dia sama aku dan anak-anak kita kalo punya keluarga gitu. Jadi pasti dia a very family person. Terus yang kedua, kalo dia passionate sama driven banget apa yang dia suka. Misalkan dia suka ngelukis. Yaudah dia mengejar impian dia untuk menjadi pelukis. Atau ga menjadi guru lukis atau apapun itu. Yang penting dia punya goals lah cita-cita di hidup ini. Karena gue ga suka cewek yang diem-diem aja. Atau yang ga ada goalsnya lah. Gue kurang sih. Tapi it's okay sih. Yang namanya jodoh kan buta ya. Tapi gue sukanya kayak gini gitu. Terus kalo yang ketiga, cewek yang bisa masak. Itu nomor satu tuh gue suka banget. Karena menurut gue, bukannya gue seksis. Perempuan harus bisa masak. Tapi menurut gue itu nilai plus aja kalo cewek bisa masak. It's just beautiful aja menurut gue. Sentuhan yang manis. Percaya-percaya aja sih. Why not gitu kan. Ga mungkin kita bisa cinta sama seseorang. Kalo gimana ya. Kalo kita ngeliat orang. Kan pasti kan. Setiap hari kita ketemu banyak perempuan. Banyak laki-laki ya. Kalo misal tiba-tiba bisa suka. Kan itu kan berarti. One in a million gitu. Jadi ya. Itu kemungkinan ada cinta pada pandangan pertama. Gitu. So I believe. Ada sih. Kalo menurut gue fangirl. I mean. Kalo you're in your teenage years. I think it's normal ya. Kaya misalkan lo masih SMP. Karena when I was a little boy. Gue juga fanboys. Tapi sama band-band. Atau ga sama musisi gitu ya. Tapi kalo cewek yang fangirling idola. Kalo masih muda. Like 13 or 14 years old. It's normal. Tapi kalo misal lo udah kayak 18 or 20. Ini mungkin jangan terlalu parah banget kali ya. Tapi ya. Jangan sampe lo kayak. Kamar lo tuh poster banyak banget. Misal lo suka Justin Bieber. Terus lo poster banyak banget. Terus lo suka banget sama merchandise Justin Bieber. Main aneh gitu. Lo pesen dari eBay sampe kayak orang gila. Jangan sampe kayak gitu juga sih. Jadi kalo bisa ya dikurangin atau ga. Ya sebatas menghilangkan aja. Tapi jangan sampe file rolling gitu. Kalo menurut gue. Cowok itu paling bingung sama perempuan. Yang menurut mereka misterius. Itu adalah. Is she really happy? Atau engga. Kalo kita lagi. In a relationship with them gitu kan. Kan yang namanya perempuan tuh. Mereka jago banget. Untuk ngebutin perasaan. Kadang kita nanya mereka. Are you happy? Ya I'm happy and fine gitu. Tapi sebenernya kita kan ga tau. Jadi menurut aku. Kebahagiaan seorang perempuan itu. Susah banget. Karena cewek itu tuh. Tipe orang yang pasif aja. Gimana ya. Cewek itu tuh. Tipe orang yang bisa ngasih cowoknya kebahagiaan. Terus mereka pura-pura bahagia aja. Ternyata mereka mau betul sesuatu gitu. Jadi menurut gue. Yang paling gue bingung itu. Is the girl really happy? Or not. It's confusing. It's hard. Alright guys. Thank you ya. Udah nonton video. Tanya cowok sama Brandon. Semoga video ini. Bisa menginspirasi laki-laki. Untuk menjadi a better boyfriend. And for the girls. Biar bisa mengetahui perasaan. Seorang laki-laki. Kalo lo lagi pacaran. Atau lagi suka sama cowok. Biar lo tau kira-kira cowok. In general. Atau kayak gimana. Alright. Thank you. And jangan lupa untuk like. Comment. Subscribe. Ke Youtube-nya gogirl. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye. 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 Bye.